Nur Setasatria Karang Tirta Jilid 20 Tamad Syuut, belar sekali ini, Ki Patih Narotama mengerahkan seluruh tenaganya. Pertemuan hebat kedua tenaga sakti itu terasa getarannya oleh semua prajurit yang sedang bertempur di sekeliling tempat itu, bahkan yang terdekat terpelanting roboh di sambar getaran itu. Tubuh si bajera sakti sendiri terpental jauh, terjengkang dan terbanting roboh, tak bergerak lagi. Dari hidung dan mulutnya mengalir darah segar dan dia tewas seketika oleh tenaga saktinya sendiri yang membalik dan merusak isi dada dan perutnya. Melihat resi bajera sakti yang menjadi andayan mereka itu roboh dan tewas, semua perwira wengker menjadi panik dan ketakutan. Banyak di antara mereka lalu meninggalkan pertempuran dan melarikan diri. Melihat ini, tentu saja anak buah mereka, para prajurit juga kehilangan semangat dan ketakutan. Dengan sendirinya pasukan Kauripan mendapat angin dan mereka terus menyerbu ke dalam. Setelah Kipatih Narotama memimpin para perwira pembantu dan pasukan memasuki istana, dia tidak menemukan perlawanan sama sekali. Mereka semua merasa heran karena tidak melihat adanya Adipati Linggawijaya dan Dewi Mayang Sari di dalam istana. Akan tetapi seorang para jurid datang melaporkan kepada Kipatih Narotama bahwa suami istri itu ternyata telah tewas dalam keadaan mengerikan di dekat kandang kuda. Kipatih Narotama cepat pergi ke belakang dan dia menemukan mayat kedua orang itu bertumpang tindih mandi darah. Linggawijaya masih memegang senjata pecutnya, dan Dewi Mayang Sari masih memegang gagang pedangnya yang menembus dada Linggawijaya. Di dekat mereka terdapat buntalan berisi perhiasan emas permata berserakan. Kipatih Narotama menghela nafas panjang. Sekali lagi dia menjadi saksi akan datangnya akibat dari perbuatan buruk yang menjadi sebabnya. Lebih jelas lagi bukti terjadinya hukum karma ini ketika seorang perwira melaporkan bahwa Kisura Menggala yang melarikan diri menunggang kuda melalui jalan rahasia di belakang istana, bertemu dengan para para jurid wengker yang sedang melarikan diri pula dan para para jurid itu melihat Kisura Menggala lari membawa harta benda, lalu mengeroyok dan membunuhnya, dan buntalan harta benda itu menjadi rebutan. Tidak ada kejahatan yang mendatangkan kebahagiaan, katanya lirih, didengarkan oleh para perwira dalam ruangan istana itu. Cepat atau lambat, hukum itu pasti datang menuntut pelakunya. Hukuman akibat perbuatan jahat yang datang selagi masih hidup, masih amat ringan dibandingkan dengan hukuman sebagai akibat yang datang setelah pelakunya mati. Perbuatan jahat hanya mendatangkan kesenangan lahiriah, kesenangan jasmani yang sifatnya fana. Sebaliknya perbuatan yang baik akan mendatangkan kebahagiaan kekal walaupun mungkin di waktu hidupnya si pelaku belum menikmati hasilnya, semua yang mendengarkan menundukan kepala karena mereka semua yakin akan kebenaran. Kerajaan ucapan Kipatih Narotama dan apa yang terjadi itu merupakan contoh dan pelajaran yang baik sekali bagi mereka. Namun Kipatih Narotama sekali ini tidak dapat menikmati kemenangan yang telah dicapainya dengan menalukan wengker karena dia melihat demikian banyaknya korban manusia yang tewas oleh pertempuran dasyat itu. Kerajaan wengker merupakan lawan yang paling gigih selama operasi ini dan menimbulkan banyak korban, baik di pihak wengker maupun di pihak kauripan. Selain itu, dia juga merasa prihatin karena kini tinggal kerajaan parang siluman yang harus dia talukan. Akan tetapi sampai sekarang belum juga ada berita tentang puterannya yang disandra para pimpinan parang siluman. Dia lalu mengumpulkan sisa pasukannya dan mengirim berita kepada Seng Prabu Erlangga di Kahuripan tentang wengker yang sudah ditalukan dan mohon kiriman pasukan bantuan untuk memperkuat pasukannya yang sudah berkurang banyak menghadapi musuh terakhir, yaitu parang siluman. Seorang pemuda tampan melewati para prajurit yang berjaga di pintu gerbang kota Raja Parang Siluman. Seandainya Nur Seta belum tertawan, tentu para penjaga itu akan merasa curiga melihat pemuda tampan yang tidak dikenal sebagai penduduk kota Raja Parang Siluman itu. Akan tetapi Nur Seta sudah tertawan, maka para penjaga membiarkan pemuda tampan itu lewat tanpa curiga. Siapa yang mencuriga seorang pemuda yang tampan, bertubuh kecil dan tampak lemah itu? Pemuda itu adalah Puspa Dewi yang menyamar. Dengan menyamar sebagal seorang pemuda tampan dan tampak masih remaja, la dapat memasuki parang siluman dengan mudahnya. Puspa Dewi bersikap seolah-olah ia seorang pemuda dusun yang baru pertama kali melihat kota Raja Parang Siluman. Ia memperlihatkan sikap terkagum-kagum dan terheran-heran melihat bangunan kompleks istana yang besar, indah dan megah. Tampaknya ia seorang pemuda dusun yang melihat-lihat istana dan mengaguminya, padahal tentu saja ia mengelilingi perumahan istana itu untuk melakukan penyelidikan dan untuk melihat apakah ada jalan masuk yang baik baginya. Ia harus memasuki istana kalau ingin menemukan tempat disembunyikannya Joko Pekek Putra Kipatih Narotama. Ia pun tidak tahu di mana adanya Nur Seta yang lebih dulu melakukan tugas menyelamatkan Joko Pekek. Apakah Nur Seta sudah berhasil memasuki istana? Entah sudah berapa kali ia mengelilingi istana sejak masuknya ke kota Raja pagi tadi. Hari sudah siang dan Puspa Dewi masih belum menemukan jalan terbaik untuk memasuki kompleks istana. Tiba-tiba seorang laki-laki berpakaian seorang perwira menghampirinya. Perwira itu berusia 40 tahun lebih, wajahnya seperti tikus dan matanya tampak jerdik dan licik sekali. Tubuhnya juga kurus, namun dia berjalan dengan dada diangkat dan dibusungkan sehingga tampak lucu. Akan tetapi Puspa Dewi tidak memandang remeh dan ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan wajah tenang dan sinar mata penuh pertanyaan ia berhenti melangkah dan memandang perwira yang bergegas menghampirinya itu. Kebetulan siang itu panas sekali dan di tempat mereka bertemu ini agak sunyi, tidak banyak orang berlalu-lalang. Kisanak, aku sejak tadi memperhatikanmu dan melihat betapa Andika sudah tiga kali lewat di sini. Mengapa Andika berputar-putar mengelilingi istana? Diam-diam Puspa Dewi terkejut akan kejelian metu orang ini. Akan tetapi ia bersikap tenang dan menjawab dengan suara sungguh-sungguh. Baru satu kali ini saya melihat bangunan istana yang begini indahnya. Saya senang dan mengaguminya, tiada bosannya melihat sejak tadi. Apakah ini tidak boleh kisanak haus? Jangan aku sebut kisanak. Nama ku Raden Kaloka dan engkau harus menyebut aku Raden Kaloka, aku perwira terkenal dari pasukan pengawal istana. Tahu maaf, Raden Kaloka, nah, sekarang jawab, siapa namamu tanya perwira itu dengan nada bangga dan angkuh setelah dia disebut Raden. Dari mana asalmu Puspa Dewi memang sudah siap dengan nama dan tempat asalnya untuk menjaga kalau-kalau ada yang bertanya dan harus dijawab. Maka suaranya datar dan wajar ketika ia menjawab. Nama saya Sakri, saya tinggal di daerah Kadipaten Siluman Laut Kidul di Pesisir. Ketika tempat saya diserbu dan diduduki pasukan keharipan, saya melarikan diri mengungsi dan hari ini tiba di sini untuk mencari pekerjaan. Hmm, bagus. Kebetulan sekali, Sakri. Ada pekerjaan yang amat baik untukmu, engkau akan hidup berbahagia. Sekali, berenang di lautan kenikmatan dan kemawahan, maukah engkau ku beri pekerjaan itu wah, tentu saja mau, Raden. Pekerjaan apakah itu pekerjaan itu mudah dan menyenangkan, sama sekali tidak berat atau kotor. Bahkan engkau akan selalu mengenakan pakaian yang indah dan bersih, tinggal di kamar yang indahnya belum pernah engkau bayangkan dalam mimpi sekalipun, wah, Raden kaloka, saya mau mendapatkan pekerjaan itu. Pekerjaan apakah itu nanti dulu, berapa usiamu sekarang sekitar 18 tahun, engkau masih perjaka wajah pemuda itu menjadi kemerahan, akan tetapi Puspadewi mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Tentu saja saya masih perjaka, Raden, bagus, itulah yang mereka inginkan. Perjaka tulen, tampan, sikapnya lembut, kulitnya halus bersih. Wah, engkau akan memenuhi selera mereka dan akan menjadi anak emas, sakar perwira itu tampak gembira sekali, menggosok-gosok kedua tangannya. Akan tetapi, aku mau memberi pekerjaan itu asalkan engkau mau berjanji bahwa segala yang kau terl. Ma dari mereka, akan kau berikan kepasaku separuhnya. Bagaimana, setuju saya setuju, Raden. Akan tetapi siapakah mereka itu dan pekerjaan apa yang harus saya lakukan engkau harus bersumpah dulu akan membagi penghasilanmu dengan aku, masing-masing separuh. Aku bersumpah kata Puspadewi dengan suara meyakinkah karena ia ingin sekali mengetahui pekerjaan apa yang ditawarkan perwira ini. Siapa tahu pekerjaan itu akan memungkinkan ia melaksanakan tugasnya membantu Nur Seta untuk membebaskan Oko Pekik. Bagus, nah, sekarang dengarlah baik-baik. Engkau akan kuantar dan ku serahkan kepada dua orang putri yang cantik seperti Bidadari, yaitu bukan lain kedua orang putri istana, putri Lasmini dan putri Mandari. Puspadewi tak dapat menahan kegembiraan hatinya yang terpancar pada wajah dan sinar matanya. Ah, el apa maksudmu, Raden? Kenapa saya akan diserahkan kepada mereka? Apa yang harus saya kerjakan di sana? Hahaha, engkau benar-benar masih hijau. Seorang perjaka ting-ting, tulen. Mereka akan senang sekali menerimamu. Engkau akan bekerja di istana, menjadi pelayan dua orang putri itu, menjadi penghiburnya, menjadi kekasih. Mereka dan engkau taati saja semua perintahnya yang pasti akan menyenangkan hatimu, menikmatkan tubuhmu dan engkau akan berenang dalam kemawahan, bahkan kekuasaan karena sebagai kekasih dua orang putri itu, tidak ada seorang pun berani mengganggumu. Bagaimana tentu saja Puspadewi Girang bukan main. Ia akan dimasukkan istana. Tentu saja hal ini akan memudahkan tugasnya menyelidiki di mana adanya Joko Pekik. Akan tetapi bulu tengkuknya meremang ketika ia membayangkan bahwa dirinya harus melayani dua orang putri itu. Pelayanan apalagi kalau bukan bercumbu rayu kalau ia akan dijadikan kekasih mereka? Huh! Andai kata ia benar-benar seorang pemuda sekalipun, ia merasa ngeri dengan janji pekerjaan macam itu. Apalagi ia seorang wanita. Tentu penyamarannya akan ketahuan dan keselamatannya terancam berat. Wah, saya, saya takut, Raden. Bagaimana mungkin saya dapat diterima di dalam istana kedua orang Gusti Putri itu? Andika sendiri pun mungkin akan mendapat marah besar dan menerima hukuman karena lancang membawa saya ke sana. Kita berdua akan dihukum berat. Saya takut, Raden kalau kahaha, jangan takut, Sakri. Dua orang Gusti Putri itu tidak akan marah kepadaku, malah mereka akan senang sekali. Kau tahu, akulah satu-satunya perwira pasukan pengawal istana yang mendapatkan kepercayaan dari mereka. Berdua. Hanya aku yang berhak membawakan pemuda-pemuda tampan yang menjadi penghibur mereka. Sudah sering aku membawa pemuda-pemuda tampan kepada mereka, akan tetapi rasanya belum pernah ada yang seperti engkau. Engkau pasti akan sangat menyenangkan hati mereka dan ini merupakan keuntungan kita berdua, Sakri, Puspa Dewi melihat kesempatan baik sekali. Ia sengaja memperlihatkan keraguan, lalu berkata, Tentu saja saya akan senang sekali mendapatkan pekerjaan itu, Raden Kaloka. Akan tetapi, agar aku dapat bekerja dengan baik dan dapat memuaskan hati kedua orang Gusti Putri, maka saya perlu mempelajari tentang keadaan dan kebiasaan dalam istana, terutama tentang keadaan dua orang Putri itu. Kalau saya tidak tahu apa-apa, saya akan tampak bodoh sekali dan saya takut melakukan apa-apa, tentu saja. Juga engkau harus berganti pakaian yang bersih dan indah agar tampak tampan dan menarik sekali. Mari kita pergi ke rumahku yang khusus ku pergunakan untuk mempersiapkan para pemuda calon pelayan Gusti Putri Lasmini dan Gusti Putri Mandari, Puspa Dewi mengikuti perwira itu dan ternyata rumah milik perwira itu adalah sebuah rumah hanya ditunggu dan dijaga seorang pelayan laki iaky tua dan di rumah itu tersedia pakaian pemuda yang banyak dan serba indah. Puspa Dewi disuruh keramas dah mandi sampai bersih, lalu diberi pakaian baru yang indah. Setelah ia mempersiapkan diri, kini menjadi seorang pemuda yang benar-benar amat tampan menarik, Kaloka yang sebetulnya bukan Raden dan bukan keturunan bangsawan itu, lalu memberi keterangan sejelasnya tentang kebiasaan dua orang Putri itu. Dengan cerdik Puspa Dewi memancing dalam pembicaraan itu sehingga Kaloka menceritakan segalanya. Bahkan dia menceritakan pula betapa Putri Lasmini dan Putri Mandari sedang kecewa, penasaran dan membutuhkan penghibur karena mereka berdua dikecewakan seorang pemuda yang ditawan akan tetapi pemuda itu menolak untuk menjadi kekasih mereka. Biarpun jantungnya berdebar, namun Puspa Dewi bertanya secara sambil lalu dan acuh tak acuh. Hem, Andika bilang bahwa dua orang Putri cantik seperti bidadari. Akan tetapi mengapa seorang pemuda tawanan menolak mereka, hem, engkau mana tahu. Tawanan itu bukan sembelarang orang. Dia adalah Nur Seta, jagoan muda dari kahuripan yang terkenal itu Puspa Dewi tidak mengejar lebih lanjut mengenai Nur Seta yang menjadi tawanan agar tidak mendatangkan kecurigaan. Sebaliknya ia memancing agar perwira itu menceritakan lebih jelas keadaan dalam istana, ruangan-ruangannya, lorong-lorong dan taman-tamannya. Ia mencatat dan menggambar dalam hatinya keadaan di dalam istana itu. Bahkan tanpa curiga sedikit pun kalau kah menceritakan di mana adanya tempat tahanan istana dengan jelas. Menjelang senja, setelah sinar matahari melembut karena raja siang itu sudah bersembunyi di balik bukit barat, Puspa Dewi mengikuti kalau kah pergi ke istana parang siluman. Kalau kah memang tadi menanti sampai cuaca remang-remang karena biarpun dia merupakan orang kepercayaan kedua orang Putri untuk mencarikan pemuda-pemuda tampan sebagai penghibur, namun dia masih merasa sungkan kepada para petugas lain. Karena itu, dia tidak ingin tampak mencolok kalau membawa pemuda tampan memasuki istana walaupun tentu saja tidak akan ada para jurid pengawal atau orang lain berani melarangnya. Begitu memasuki perumahan istana yang luas itu, dia membawa Sakri memasuki taman bunga yang luas karena ada akan langsung menuju ke Keputeren yang jepatnya di bagian belakang kompleks bangunan istana. Taman yang luas itu menyambung ke daerah Keputeren, dan malam itu kebetulan gelap dan sunyi karena angin malam bertiup kencang sehingga hawanya amat dingin. Ketika mereka tiba di tengah taman di mana tumbuh banyak pohon pisang emas, Puspadewi melihat keadaan di situ amat sunyi. Cepat ia menggerakkan tangan kirinya. Jari-jari tangan yang lemtik itu menyambar tengkuk dan kaloka mengeluh lalu terguling, tubuhnya terasa lumpuh diam Puspadewi menghardik sambil berjongkok dan mencengkeram leher perwira itu. Hayo katakan di mana putra Kipatih Narotama disembunyikan kaloka ketakutan. Baru dia menyadari bahwa pemuda ini adalah seorang sakti, agaknya utusan Kipatih Narotama mencari putranya yang ditawan di parang siluman. Aku-aku, tidak tahu jangan bohong Puspadewi memperkuat cekikannya. Hayo mengaku, di ruangan mana anak itu ditahan tidak, sungguh mati tidak disimpan di istana telah dibawa keluar, akan tetapi entah di mana, karena dirahasiakan Puspadewi teringat akan cerita kaloka tentang Nur Seta. Sebaiknya menolong Nur Seta lebih dulu lalu bersama-sama nanti mencari Joko Pekik, pikirnya. Ia lalu bangkit berdiri dan menggerakkan tangan ke arah dada kaloka tanpa menyentuhnya. Akan tetapi perwira itu terkulai dan tewas seketika karena dia telah terkena pukulan jarak jauh yang amat ampuh. Puspadewi terpaksa membunuhnya karena kalau tidak dibunuh, kaloka merupakan bahaya besar bagi dirinya, Nur Seta, dan mungkin Joko Pekik. Kaloka dapat menggagalkan kesemuanya kalau sampai dapat sadar dan menceritakan tentang sepak terjangnya kepada para pimpinan parang siluman. Setelah menewaskan kaloka, Puspadewi cepat menyusupkan mayat perwira itu ke dalam semak yang tumbuh di situ. Kemudian ia segera mencari tempat tahanan yang sudah ia ketahui dari keterangan kaloka tadi ia melihat sebuah ruangan yang terang dan terdengar suara beberapa orang bercakap-cakap. Ia mengintai dan melihat para pimpinan parang siluman sedang mengadakan rapat pertemuan dalam ruangan itu. Tampak Ratu Durgamala, Lasmini, Mandari, Kinagakumala, dan beberapa orang senopati. Melihat ini, Puspadewi cepat menyelinap pergi. Kebetulan sekali, pikirnya, para pimpinan yang sakti Mandraguna berkumpul di ruangan itu sehingga ia dapat bergerak lebih bebas. Tak lama kemudian, Puspadewi sudah berada di luar tempat tahanan. Ia melihat tiga orang menjaga di depan pintu besi di mana Nur setah tampak duduk bersilah, dan di sekeliling rumah tahanan itu masih ada belasan orang perajurit yang melakukan penjagaan. Terlalu banyak penjaga, pikirnya. Kalau ia menggunakan kekerasan merobohkan mereka. Sebelum mereka semua dapat ia robohkan, tentu ada yang berteriak dan ia akan gagal karena harus menghadapi semua tokoh sakti tadi, ditambah pasukan yang ribuan orang banyaknya. Puspadewi segera melompat ke atas dan ternyata di atap tempat tahanan itu tidak terjaga orang. Ia membuka atap sehingga berlubang dan dari atas ia dapat melihat Nur setah yang bersilah di atas lantai. Puspadewi lalu mengerahkan tenaga saktinya dan berbisik dari atas. Nur setah, mengapa engkau tidak segera meloloskan diri? Ini aku. Puspadewi bisikan ini tidak dapat terdengar oleh orang lain karena hanya merupakan bisikan lirih, namun digetarkan oleh tenaga sakti dan dikirim langsung ke arah Nur setah sehingga hanya pemuda ini yang dapat menangkapnya. Mendengar ini, Nur setah maklum bahwa gadis perkasa itu telah datang hendak menolongnya dan berada di atas atap. Akan tetapi untuk menjawab dengan bisikan yang sama, dia tidak dapat karena begitu mengerahkan tenaga saktinya, racun dalam tubuhnya akan menyerangnya dan dapat menewaskannya. Dia maklum akan keheranan Puspadewi. Tentu saja gadis itu merasa heran mengapa dia diam saja dijadikan tawanan, tidak cepat membebaskan diri. Gadis itu tentu saja tidak tahu akan keadaan tubuhnya yang terancam maut oleh racun yang jahat sekali. Dia memperoleh akal lalu berkata-kata dengan suara bisikan, cukup lantang sehingga terdengar oleh Puspadewi yang berada di atas atap, juga oleh para penjaga yang berada di luar pintu kamar tahanan itu. Hel, kisah nak yang menjaga di luar dia memanggil. Dua muka orang tampak di antara trali pintu kamar itu. Andika mau apa tanya seorang di antara mereka. Tolonglah Andika pergi ke kamar Gusti Putri Lasmini dan sampaikan permintaanku agar tongkat hitam milikku dikembalikan padaku. Tanpa adanya tongkat hitamku itu, aku akan mati di sini, dua orang penjaga itu tertawa. Haha, Nur Setta. Engkau sungguh manusia rawal dan tak tahu diri. Gusti Putri sudah memerintahkan agar kami memperlakukanmu baik-baik, menghidangkan makanan yang enak-enak dan tidak menganggumu. Sekarang engkau malah minta yang bukan-bukan. Mana kami berani mengganggu Gusti Putri dengan permintaanmu itu Puspadewi terkejut dan merasa heran sekali mendengar ucapan Nur Setta. Mengapa pemuda itu tidak menjawab pertanyaannya melalui suara yang didorong tenaga sakti? Ia memandang dan melihat Nur Setta menggunakan kedua tangan menekan ke arah dada lalu mengembangkan kedua tangan dengan gerakan seorang yang tidak berdaya. Lalu jari telunjuknya membuat gerakan menggores ke atas lantai. Puspadewi memperhatikan. Ternyata Nur Setta membuat gerakan menulis dan ia memperhatikan dengan seksama. Pusaka Tunggul Manik, demikian bunyi tulisan itu. Seketika Puspadewi maklum. Dia mendengar akan tongkat pusaka hitam bernama Tunggul Manik itu. Itu adalah tongkat pusaka milik kipatih Narotama yang ampuh dan kabarnya dapat menolak segala macam racun. Nur Setta membutuhkan tongkat itu yang berarti bahwa dia keracunan hebat. Pantas saja tidak mampu menjawab pertanyaannya dengan suara yang dikerahkan tenaga sakti. Dan tongkat itu berada di kamar Las Mini. Agaknya tongkat itu tadinya dibawa Nur Setta, kemudian dirampas Las Mini. Gadis yang cerdik ini segera mengetahui maksud Nur Setta. Ia harus mencari tongkat itu untuk menyembuhkan Nur Setta yang keracunan sehingga tidak berdaya meloloskan diri. Cepat ia berkelebat dan pergi mencari kamar tidur Las Mini. Untung Puspadewi sudah mendapatkan gambaran yang jelas dari kaloka tentang kamar-kamar dan ruangan di istana. Itu sehingga tidak sukar baginya untuk dapat menemukan kamar tidur putri Las Mini. Sekitar kamar mewah itu sepi, tidak ada para jurid pengawal yang berjaga. Hal ini dapat dimaklumi karena Las Mini adalah seorang wanita yang sakti, maka tentu saja ia tidak membutuhkan pengawalan para para jurid. Selain itu, putri yang suka menerima pemuda di dalam kamarnya, tidak ingin ada orang lain mendekati kamarnya dan mengganggu kesenangannya. Maka kamar itu pun sepi dari penjagaan sehingga memudahkan Puspadewi untuk memasukinya. Dengan girang ia dapat menemukan tongkat pusaka hitam itu dan cepat ia membawa tongkat itu kembali ke atas atap kamar tahanan Nur Seta. Nur Seta, Tunggul Manik sudah kudapatkan ia berbisik melalui lubang di atap. Nur Seta bersikap tetap tenang walaupun hatinya merasa girang sekali. Ia lalu menulis lagi di atas lantai dengan goresan ujung jarinya, diperhatikan dan dibaca oleh Puspadewi dari atas. Kerik Tunggul Manik dan lemparkan bubuk kerikannya ke bawah, demikian bunyi tulisan yang dilakukan satu demi satu dan perlahan-lahan sehingga Puspadewi dapat mengikuti dan membacanya. Setelah mengetahui maksudnya, Puspadewi segera mengambil patrem, keris kecil, seng cundrik arum pemberian erlangga dan menggunakan senjata pusaka. Kecil itu untuk mengerik tongkat kayu hitam itu. Untung ia memiliki cundrik arum, kalau tidak, akan sulit sekali untuk dapat mengerik tongkat pusaka yang amat kuat itu. Akan tetapi seng cundrik arum juga merupakan pusaka ampuh, maka ia dapat mengerik tongkat hitam itu. Ia membungkus bubuk kerikan hitam itu dengan ujung sabuk yang dipotongnya, lalu ia melemparkan bungkusan itu ke bawah. Lemparannya tepat mengenai pangkuan Nur Seta yang segera mengambilnya. Dengan tenang Nur Seta bangkit berdiri dan menghampiri bangku di sudut ruangan dekat pintu di mana para penjaga selalu menyediakan tempat air minum dan cawannya. Nur Seta menuangkan bubuk hitam ke dalam cawan lalu disi air minum dan diminumnya. Dua orang pengawal yang mendengar gerakannya, menjenguk dari balik trali akan tetapi melihat Nur Seta hanya mengambil air minum, mereka duduk kembali sambil mengobrol melewatkan malam. Nur Seta kembali duduk bersila dan dia merasa betapa pengaruh obat bubuk tongkat sakti itu mulai bekerja. Ada hawa panas muncul dari dalam perutnya, menjalar ke seluruh tubuh dan tulang-tulangnya, pada buku-buku dan sambungan, mengeluarkan bunyi berkerotokan. Puspa Dewi melihat dari atas dan ia maklum bahwa setelah minum bubuk kerlekan tongkat itu kini Nur Seta sedang mengumpulkan hawa murni. Untuk membantu bekerjanya obat itu, ia menanti dengan sabar dan penuh harapan. Beberapa lama lewat dengan menegangkan, tiba-tiba Puspa Dewi mendengar suara bisikan. Dewi, terima kasih. Sekarang aku siap meloloskan diri. Bantulah dari luar baik, Nur Seta Puspa Dewi gembira sekali karena kini Nur Seta bicara melalui pengerahan tenaga sakti, berarti kesehatan pemuda itu telah pulih. Ia lalu berkelebar turun dan memasuki lorong menuju kamar tahanan itu. Begitu masuk, empat orang prajurit pepenjaga menyambutnya dengan bentakan dan ketika mereka melihat Puspa Dewi sebagai seorang pemuda yang tidak mereka kenal, mereka segera menyerang dengan golok mereka. Akan tetapi begitu Puspa Dewi menggerakkan kaki tangannya, empat orang itu terpelanting roboh. Puspa Dewi berlari masuk dan tiga orang penjaga di luar pintu besi kamar tahanan itu pun sudah roboh terpukul oleh Nur Seta yang menggunakan pukulan jarak jauh. Melihat munculnya Puspa Dewi, Nur Seta terbelalak. Penerangan di situ memang tidak cukup maka dia tidak mengenal pemuda yang berada di luar pintu tahanan itu. Siapakah handika Nur Seta bertanya? Puspa Dewi tertawa. Hei hei, engkau juga tidak mengenalku Puspa Dewi Husah, mari kita buka pintu besi ini mereka lalu menggabungkan tenaga sakti mereka. Nur Seta menarik dan Puspa Dewi mendorong. Jebolah pintu itu dari terbuka ke sebelah dalam. Nur Seta melompat keluar. Nih, pusakamu Puspa Dewi menyerahkan tongkat pusaka tunggul manik itu kepada Nur Seta. Terima kasih, Dewi nanti saja terima kasihnya. Masih banyak yang harus kita lakukan, pada saat itu, dari luar belasan orang prajurit berlari masuk menyerbu dua orang itu. Nur Seta dan Puspa Dewi menerjang ke depan. Dengan mudah mereka merobohkan prajurit yang berani menghadang. Sebentar saja mereka sudah berlari keluar dari rumah tahanan. Mari kita keluar dulu dari tempat ini, kata Nur Seta. Akan tetapi, kita harus mencari Joko Pekik tidak ada di sini. Mari kita pergi cepat, kata Nur Seta. Sudah terdengar kentungan tanda bahaya ditembuh orang. Mereka berkelebat lewat taman dan sebentar saja mereka sudah keluar dari dinding yang mengelilingi kompleks istana. Begitu melompat turun keluar dinding istana, beberapa sosok bayangan berkelebat dan terdengar seruan berbisik. Cepat, Andika berdua ikuti kami Witarto Seru Nur Seta yang mengenal suara telik Sandika Huripan itu. Puspa Dewi yang tadinya sudah siap siaga hilang kecurigaannya dan bersama Nur Seta ia berlari mengikuti bayangan tiga orang itu. Mereka menuju ke sebuah rumah bilik di daerah pinggiran Kota Raja, daerah yang sepi karena itu merupakan persawahan. Dalam rumah itu terdapat sepuluh orang laki-laki. Mereka adalah para telik Sandi. Kauripan yang sudah lama menyusup dan bertugas di parang siluman, dipimpin oleh Witarto yang biarpun usianya baru 22 tahun, namun terkenal cerdik dan memiliki keahlian menyamar. Wah, beruntung sekali Andika dapat melepaskan diri, denmas Nur Seta. Kami semua sudah menjadi gelisah sekali mendengar bahwa Andika tertawan dan tidak tahu bagaimana harus menolong karena istana terkepung penjagaan yang amat ketat. Siapakah kisanak ini Witarto menunjuk ke arah Puspa Dewi. Nur Seta tersenyum. Ia yang telah menolong dan membebaskanku. Andika sebagai ahli penyamaran benar-benar tidak mengenalnya, Witarto nanti dulu Witarto mengambil lampu dari atas meja dan mendekat Puspa Dewi sehingga dia dapat melihat jelas wajah gadis yang menyamar itu. Ah, hebat sekali. Bukankah Andika ini dan Roro Puspa Dewi hem, pengelihatanmu tajam sekali. Nur Seta, siapakah kisanak ini tanya Puspa Dewi kagum. Dewi, dia adalah Witarto yang memimpin para telik Sandi yang dikirim Gusti Patih Narotama menyusup ke sini. Akan tetapi aku tidak mengenal dia. Bagaimana dia dapat mengetahui bahwa aku? Den Roro, Andika dan Den Mas Nur Seta adalah dua orang tokoh muda yang dikenal semua prajurit kahuripan. Biarpun saya baru satu kali melihat Andika, tentu saja saya dapat mengenal Andika. Sekarang, marilah kita berangkat dan membebaskan Raden Joko Pekik Satya Budi Witarto. Andika sudah tahu di mana anak itu disembunyikan saya sudah mengetahui. Dia disembunyikan dalam sebuah gua yang terjaga ketat di luar kota raja. Tempat itu berbahaya sekali. Ketika menyelidiki ke sana, kami telah kehilangan dua orang rekan sehingga kini jumlah kami tinggal sepuluh orang. Hem, menjadi selosin lagi ditambahi kami berdua, kata Nur Seta. Mari kita berangkat, anak itu harus cepat-cepat dapat kita rampas dari tangan mereka. Mereka semua lalu keluar dari rumah dan dalam kegelapan waktu lewat tengah malam itu mereka keluar dari kota raja melalui dinding yang tidak terjaga, yang sudah dikenal oleh Witarto yang sudah hilama menjadi telik sandi di situ. Mereka dapat lolos teranpah diketahui para prajurit. Matahari telah naik tinggi ketika mereka tiba di bukit di mana terdapat guha besar yang menjadi tempat disembunyikannya Joko Pekik Satya Budi itu. Guha itu besar dan dari jauh tampak sebagai mulut raksasa yang ternganga, siap mencaplok siapa saja yang berani memasukinya. Di depan guha terdapat rumpun bambu yang lebat dan untuk menghampiri guha itu orang harus melalui lapangan rumput yang luas. Di luar lapangan rumput, agak jauh dari guha, tampak sebuah gardu dan di situ terdapat 12 orang prajurit melakukan penjagaan. Melihat adanya selosin prajurit berjaga, Nur Seta dan Puspa Dewi mulai timbul harapan besar dan semakin percaya akan keterangan Witarto bahwa guha itu dijadikan tempat disembunyikannya Joko Pekik Satya Budi. Setelah mengintai beberapa saat lamanya dari kejauhan dan mendapat kenyataan bahwa yang tampak berjaga hanya 12 orang prajurit itu, sedangkan di seberang lapangan rumput depan guha hanya tampak bayangan beberapa orang saja, Nur Seta lalu berbisik kepada Puspa Dewi dan 10 orang pelik sandi. Aku dan Dewi akan menghadapi 12 orang prajurit itu. Karena di guha itu tampaknya hanya ada 3 atau 4 orang saja, maka Andika sekalian 10 orang harap langsung saja lari menyerbu ke guha, merobohkan beberapa orang itu dan cepat mencari Joko Pekik Satya Budi. Setelah membereskan selosin prajurit itu, kami akan segera menyusul ke sana, siasat ini dianggap paling tepat. Nur Seta dan Puspa Dewi akan menghadapi 12 orang prajurit itu agar mereka tidak dapat menghalangi Witarto dan rekan-rekannya menyerbu ke guha sehingga mereka yang berada di dalam guha tidak mendapat kesempatan untuk melarikan atau menyembunyikan Joko Pekik. Setelah semua paham akan rencana itu, Nur Seta dan Puspa Dewi lalu melompat dan lari ke arah gardu. 12 orang prajurit parang siluman yang melakukan penjagaan adalah prajurit-prajurit pilihan. Mereka segera berloncatan dan menyambut 2 orang itu dengan serangan pengeroyokan dengan menggunakan senjata golok mereka. Gerakan mereka gesit dan bertenaga. Namun, mereka berhadapan dengan Nur Seta dan Puspa Dewi. Dalam beberapa gebrakan saja, walaupun hanya menggunakan tangan dan kaki tanpa senjata, 4 orang prajurit telah terpelanting roboh. Sementara itu, 10 orang pelik sandi yang terdiri dari para prajurit dan perwira kahuripan itu cepat berlari melintasi padang rumput menuju ke guha. Setelah 4 orang prajurit penjaga roboh lagi, sisanya, tinggal 4 orang, lalu berlari melintasi lapangan rumput menuju ke guha pula, seolah melakukan pengejaran terhadap. 10 orang pelik sandi kahuripan, Nur Seta dan Puspa Dewi setelah merobohkan 8 orang pengeroyok dan melihat sisa para pengeroyok yang tinggal 4 orang itu lari melintasi lapangan rumput, memandang ke arah guha. Mereka terbelalak, terkejut bukan main melihat Witarto dan 9 orang rekannya itu roboh bergelimpangan di depan guha, dan tampak 4 orang pengejar itu dan 4 orang laki-laki yang memang sudah berada di guha, kini menggunakan golok menyerang para pelik sandi yang sudah tak berdaya. Nur Seta dan Puspa Dewi cepat melompat dan berlari cepat ke arah guha, melintasi lapangan rumput. Setelah tiba di depan guha, Nur Seta yang melihat 8 orang musuh itu membacoki para pelik sandi, cepat menerjang dan dalam waktu sebentar saja dia sudah memukul dan menendang roboh 8 orang musuh itu. Akan tetapi, dia melihat Puspa Dewi juga terhuyung dan gadis itu kini jatuh terduduk, lalu bersila dan agaknya menghimpun hawa murni. Setelah 8 orang lawannya roboh, Nur Seta cepat menghampiri Puspa Dewi. Engkau kenapa, Dewi keracunan melalui telapak kakiku tentu menginjak racun ketika melintasi lapangan rumput. Kata gadis itu. Nur Seta memeriksa dan melihat kedua telapak kaki Puspa Dewi menghitam. Cepat dia mengambil tongkat pusaka tunggul manik, digosok-gosokannya tongkat itu pada kedua telapak kaki Puspa Dewi dan sebentar saja warna hitam pada telapak kaki itu menghilang, hawa beracun sudah terhisap oleh tongkat pusaka itu. Dewi, cepat periksa ke dalam dan cari Joko Pekik. Aku harus mengobati mereka Puspa Dewi yang sudah sembuh lalu cepat memasuki guha. Nur Seta memeriksa Witarto dan rekan-rekannya. Ternyata, 5 orang dari mereka telah tewas dibacoki para para jurid musuh tadi. Yang 5 orang lagi, termasuk Witarto, pingsan dengan kedua telapak kaki menghitam sampai kelutut. Nur Seta cepat mengobati mereka dengan menggosok-gosokkan tongkat pusaka tunggul manik pada telapak kaki mereka. Satu demi satu, 5 orang itu tertolong dan sembuh. Puspa Dewi memasuki guha. Ternyata guha itu cukup dalam dan di sebelah dalam terdapat cahaya yang datangnya dari sinar matahari melalui bagian atas guha yang terdapat lubang. Ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar satu setengah tahun. Anak itu duduk di atas pembaringan dan sedang memegang boneka harimau dari kayu. Biarpun Puspa, Dewi belum pernah melihat Joko Pekik Satya Budi, namun ia merasa yakin bahwa anak itu tentulah putra Kipatih Narotama yang diculik itu. Berhenti. Jangan mendekat atau kutikam. Anak ini tiba-tiba terdengar bentakan dan Puspa Dewi melihat seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, bertubuh gemuk dan wajahnya lembut, namun kini ia berdiri dekat pembaringan dan tangan kanannya mengangkat sebatang golok yang siap dibacokan ke arah anak kecil itu. Puspa Dewi memperhitungkan dengan seksama. Ia melihat betapa wanita itu memegang golok dengan canggung, dan tangan yang memegang gagang golok itu gemetar. Hal ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak biasa menggunakan senjata dan hanya seorang wanita yang lemah anak itu engkau yang menjaga dan melayani, bukan? Tegakah engkau membunuhnya dengan suara gemetar dan wajah pucat wanita itu berkata, apa boleh buat, aku adalah seorang hamba yang patuh dan setia, maklum bahwa wanita itu dapat nekat membunuh doko pekik, tiba-tiba tangan Puspa Dewi bergerak dan ada sinar berkelebat ke arah wanita itu. Wanita itu menjerit, goloknya terlepas dan ia merintih karena lengannya telah bertembus sebuah patam yang dilemparkan Puspa Dewi. Di lain saat Puspa Dewi sudah melompat dekat wanita itu, mencabut patamnya dan wanita itu jatuh terduduk di lantai, memegangi lengan kanan yang bercucuran darah sambil menangis. Puspa Dewi tidak membunuh wanita itu karena mengingat bahwa ia bukanlah seorang prajurit dan tidak jahat. Kalau tadi ia mengancam akan membunuh Joko Pekik, hal itu dilakukan karena setianya terhadap keluarga Ratu Parang Siluman. Akan tetapi Joko Pekik menangis ketika Puspa Dewi mendekatinya. Engkau nakal engkau jahat anak itu berkata dengan suara peluh, pelati dan menangis. Sikap anak ini saja menunjukkan bahwa tentu biasanya wanita yang bekerja sebagai bimung emban, inang pengasuh, itu bersikap baik kepada Joko Pekik sehingga tentu saja anak itu berpihak kepadanya dan menganggap ia yang jahat. Karena tidak ada gunanya menerangkan kepada anak kecil, ia lalu mengangkat dan memondong anak itu dan membawanya keluar guha. Anak itu meronta dan menangis. Setibanya di luar, Puspa Dewi melihat bahwa Nur Setah telah berhasil menyembuhkan lima orang pelik sandiang. Keracunan. Dewi menceritakan mengapa Joko Pekik menangis. Semua orang keracunan termasuk aku. Akan tetapi mengapa engkau tidak keracunan dan juga orang-orang parang siluman ini tidak keracunan padahal mereka juga melintasi lapangan rumput. Tanya. Puspa Dewi kepada Nur Setah. Aku menjadi kebal racun karena membawa pusaka tunggul manik. Sedangkan orang-orang parang siluman itu, lihat saja kakinya. Mereka melindungi telapak kaki mereka dengan alas kaki dari kulit kerbau. Tentu mereka sudah menyebar racun di lapangan rumput sehingga tidak tampak dan meracuni mereka yang melewati lapangan rumput melalui telapak kaki yang menginjak racun. Lalu bagaimana kita dapat meninggalkan tempat ini? Jalan keluar hanya lapangan rumput kata Puspa Dewi. Mudah saja, Den Toro. Kita naik egerang, jangkungan, untuk melintasi lapangan rumput ini kata Witarto yang cerdik. Mereka lalu membuat egerang sebanyak enam pasang untuk lima orang telik sandi dan untuk Puspa Dewi. Ketika Joko Pekik Satya Budi melihat Witarto yang sudah sering dilihatnya ketika perwira muda itu datang ke kepatian, dia mau dipondong Witarto dan tidak menangis lagi. Pula, Witarto. Lebih terampil, cekatan, menggunakan egerang dibandingkan Puspa Dewi, maka dalam gendongannya, Joko Pekik lebih aman. Setelah enam orang itu naik egerang, menyeberanglah mereka, melintasi lapangan rumput yang mengandung racun itu. Nurseta berjalan aman dilindungi pusaka Tunggul Manik. Kita perlu menyelamatkan dulu Joko Pekik keluar dari daerah Parang Siluman kata Nurseta. Witarto dan empat orang rekannya yang lebih mengenal jalan lalu menjadi petunjuk jalan, dikuti oleh Nurseta dan Puspa Dewi. Mereka melakukan perjalanan cepat menuju ke perbatasan. Akan tetapi lewat tengah hari, mereka mendengar bunyi derap kaki banyak kuda mengejar dari belakang. Hem-em, agaknya musuh yang melakukan pengejaran sudah dekat. Kita harus berlari lebih cepat kata Nurseta. Namun sayang, tingkat kepandaian lima orang telik sandi itu tidaklah begitu tinggi. Andai kata Nurseta dan Puspa Dewi berdua saja yang dikejar, walaupun pengejarnya berkuda, mereka tentu akan mampu menghindarkan dan tidak akan tersusul. Maka, derap kaki kuda itu semakin jelas terdengar, menunjukkan bahwa para pengejar itu sudah semakin dekat. Dewi, engkau cepat bawa Joko Pekik lari lebih dulu keluar dari daerah Parang Siluman. Wittarto dan empat rekannya agar melarikan diri berpencar, menyelamatkan diri masing-masing. Aku sendiri akan lari paling akhir dan kalau mereka datang, aku akan menahan mereka. Dengan demikian, mereka akan menjadi bingung dan Joko Pekik akan dapat lebih dulu diselamatkan, tidak ada yang membantah siasat ini. Joko Pekik lalu dipondong oleh Puspa Dewi dan agaknya anak itu pun sudah hilang rasa takutnya terhadap serombongan orang ini karena di situ terdapat Wittarto yang dikenalnya. Ketika dipondong Puspa Dewi, dia tidak menangis dan Puspa Dewi segera mengerahkan ilmunya berlari cepat sehingga tubuhnya melesat seperti terbang. Lima orang telik sandi itu pun lari berpencar namun semua menuju ke perbatasan agar dapat keluar dari daerah musuh. Tak lama kemudian muncullah Lasmini, Mandari, dan Kinagakumala, dikuti ratusan orang prajurit. Kejar teriak Kinagakumala kepada para perwira yang memimpin pasukan, mereka lari berpencar. Kejar mereka semua terutama sekali rampas kembali anak itu teriak Lasmini sambil menahan kodanya. Paman Nagakumala, Mbak Rayu Lasmini, mari kita kejar ke sana. Anak itu dilarikan seorang pemuda ke arah sana. Kita harus dapat merebutnya kembali ke taman dari sambil menunjuk ke arah larinya Puspa Dewi. Adapun para perwira membawa pasukan masing-masing berpencar melakukan pengejaran kepada lima orang telik sandi kahuripan. Akan tetapi tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan kodat tiga orang sakti yang memimpin pengejaran itu telah berdiri Nursetta. Nursetta seru Lasmini dan Mandari, marah dan juga heran bagaimana Nursetta yang telah keracunan berat itu telah pulih kembali kesehatannya. Akan tetapi ketika mereka melihat tongkat pusaka tunggul manik terselip diikat pinggang pemuda itu, mereka mengerti walaupun mereka juga heran bagaimana mungkin pusaka itu telah berada di tangan pemuda itu. Jahanam bentak Kinagakumala, marah karena dengan terampasnya Joko Pekik Satyabudi dari tangan mereka, berarti parang siluman kini terancam bahaya besar di serbu pasukan kahuripan. Pemuda ini yang menggagalkan semua siasat parang siluman dalam usahanya mencegah penyerbuan kahuripan. Dengan marah dia lalu melompat turun dari atas punggung kudanya. Lasmini dan Mandari juga melompat turun. Bunuh di Akinagakumala berseru dan dia sudah mengeluarkan gerangan seperti harimau lalu menerjang ke depan. Kedua titik tangannya dikembangkan dengan jari-jari tangan membentuk cakar dan warnanya berubah membiru serta mengeluarkan hawa dingin sekali. Lasmini menyusulkan serangan dengan cambuk Sarpok Kenoko. Cambuk itu diputar di atas kepala, membentuk gulungan sinar keemasan dan mengeluarkan bunyi ledakan-ledakan ketika menyambar ke arah kepala Nur Setah. Mandari juga tidak tinggal diam. Ia sudah menyerang dengan mengerahkan hawa sakti beracun berupa awap hitam yang keluar dari kedua telapak tangannya. Ia memukul ke arah dada Nur Setah. Pemuda ini bersikap tenang dan waspada. Dia maklum bahwa dia menghadapi tiga orang lawan yang amat tangguh dan memiliki serangan yang amat keji, serangan yang mengandung hawa beracun. Cepat dia mengerahkan aji bayu sakti yang membuat tubuhnya seringan angin dan berkelebatan cepat mengelak serangan tiga orang itu. Dia lalu menggerakkan tubuhnya, bersilat dengan ilmu silat baka denta. Tiga orang itu memang merupakan lawan yang amat tangguh, bahkan terlalu kuat bagi Nur Setah sekalipun. Kalau melawan mereka satu lawan satu, atau bahkan dua orang mengeroyoknya, mungkin Nur Setah masih akan mampu mengatasi mereka. Akan tetapi sekali ini mereka bertiga mengeroyoknya. Dan karena dua orang wanita cantik itu memang merupakan murid-murid dari paman mereka sendiri, Maka tiga orang itu dapat bergerak dengan kompak sekali saling bantu, saling melindungi, dan saling mengisi, Nur Setah sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Dia dihujani serangan dan dia hanya dapat mengandalkan kecepatan gerakannya untuk menghindarkan diri, atau terkadang menangkis dengan tongkat pusaka tunggul manik. Apalagi di situ masih terdapat sedikitnya. Seratus orang prajurit yang mengepung, sisa dari ratusan orang prajurit yang melakukan pengejaran dengan berpencar. Nur Setah maklum bahwa tidak mungkin dia melanjutkan perkelahian dengan hanya bertahan saja tanpa dapat balas menyerang. Kalau dilanjutkan apalagi kalau seratus orang prajurit itu ikut mengeroyok, akhirnya dia tentu akan terluka. Maka dia mempertahankan sedapat mungkin untuk mengulur waktu agar memberi kesempatan kepada teman-temannya, terutama Puspadewi, agar gadis itu dapat melarikan Joko Pekek keluar tapal batas wilayah Parang Siluman. Benar saja apa yang dikhawatirkan terjadi. Lasmini meneriaki pasukannya untuk membantu dan puluhan batang senjata tajam kini menghujani tubuh Nur Setah dari segala jurusan. Nur Setah menggerakkan tangan ke belakang dan angin pukulan dasyat menyambar, merobohkan empat orang sekaligus, akan tetapi pada saat dia memutar tongkat menangkis sambaran cambuk di tangan Lasmini dan pukulan telapak tangan hitam mandari, tiba-tiba pundaknya tergores cengkeraman tangan Kinagakumala. Berat teh bajunya terobek. Kulit pundaknya terlindung kekebalan dan racun yang keluar dari jari-jari tangan Kinagakumala itu punah oleh pengaruh pusaka tunggul manik, akan tetapi karena serangan itu mengandung tenaga sakti. Yang amat kuat, tidak urung Nur Setah merasa betapa pundaknya nyeribukan main. Tulang pundaknya tidak sampai patah, akan tetapi rasangilu membuat lengannya untuk sementara tidak dapat menyalurkan tenaga sakti. Dia maklum bahwa saatnya tiba baginya untuk melarikan diri. Cepat tubuhnya berkelebat menyelinap di antara para prajurit yang mengepung bagaikan semut banyaknya. Hal ini malah menguntungkan baginya karena mudah baginya untuk menyelinap dan berlindung di antara banyak prajurit itu. Tar-tar-tar ujung sabuk atau cambuk sarpok noko meledak-ledak, luput mengenai Nur Setah malah merobohkan tiga orang prajurit yang pecah kepala terkena sambaran ujung cambuk. Ketika Mandari menyusulkan pukulan beracun, juga yang menjadi korban malah dua orang prajurit parang siluman. Lasmini, Mandari, dan Kinagaku malah menjadi penasaran. Akan tetapi kini amat sukar mengejar Nur Setah yang melarikan diri menyusup-nyusup di antara para prajurit, merobohkan mereka yang berani menghalanginya. Akhirnya setelah Nur Setah berhasil keluar dari kepungan, barulah tiga orang sakti parang siluman itu dapat mengejarnya lagi, dikuti oleh pasukan. Akan tetapi cuaca mulai gelap dan mereka tidak mampu mengejar Nur Setah yang larinya cepat bagaikan angin dan setelah cuaca menjadi gelap, terpaksa Kinagaku malah dan dua orang keponakannya itu menghentikan pengejaran. Mereka menjadi penasaran dan kecewa sekali mendengar bahwa pasukan mereka tidak berhasil menyusul dan tidak berhasil merampas kembali Joko Pekik. Pasukan itu hanya berhasil menyusul lima orang telik Sandi. Akan tetapi Witarto dan empat orang rekannya melakukan perlawanan sampai mati. Mereka tidak membiarkan diri ditangkap karena kalau mereka tertangkap, tidak urung mereka akan dibunuh juga, bahkan melalui penyiksaan. Maka, mereka melawan sampai mati dan menjadi pahlawan-pahlawan Kauripan yang berkorban nyawa demi membela Kauripan. Kinagaku malah dan dua orang keponakannya lalu terpaksa kembali ke kota raja untuk melapor kepada Ratu Durgamala. Mereka lalu menyusun kekuatan karena dapat menduga bahwa setelah kini Joko Pekik terlepas dari tangan mereka, Ki Patih Narotama pasti akan memimpin pasukan datang menyerang. Semalam suntuk Puspa Dewi membawa Oko Pekik Satyabudi berlari. Anak itu akhirnya tertidur dalam ponongannya. Pada keesokan harinya, ia berhasil keluar dari daerah Parang Siluman dan bertemu dengan pasukan Kauripan yang dipimpin Ki Patih Narotama. Biarpun Ki Patih Narotama belum berani menyerbu Parang Siluman, namun setelah membiarkan pasukan yang baru saja menalukan. Wengker beristirahat beberapa hari lamanya, lalu memimpin pasukannya mendekati Parang Siluman. Dia belum memasuki wilayah Parang Siluman, melainkan memerintahkan pasukan untuk berkemah di dekat perbatasan. Ki Patih Narotama hendak menanti berita dari Nur Seta dan Puspa Dewi tentang putranya. Sebelum mendapat berita itu dia tidak akan berani menyerang Parang Siluman. Hal ini bukan hanya untuk menjaga keselamatan nyawa putranya, melainkan terutama sekali karena dia sudah berjanji kepada Lasmini bahwa dia tidak akan menyerang Parang Siluman selama Joko Pekik Satya Budi masih berada di Parang Siluman. Bagi seorang satria dan pendekar seperti Ki Patih Narotama, janji merupakan kehormatan dan dia lebih menghargai kehormatan daripada nyawa sendiri sekalipun. Dia tidak akan melanggar janji yang sudah dia ucapkan. Seng Prabu Erlangga maklum akan sikap ini, maka Raja Yang Arif bijaksana ini pun memberi izin kepada Ki Patih Narotama untuk menunda penyerangannya terhadap Parang Siluman. Dapat dibayangkan betapa bahagia dan lega rasa hati Ki Patih Narotama ketika pagi hari itu Puspadewi yang menyamar pria itu muncul sambil memondong Joko Pekik Satya Budi. Anak itu berada dalam keadaan selamat dan sehat. Puspadewi lalu menceritakan tentang Nur Seta dan pengalaman mereka dalam usaha merampas kembali Joko Pekik Satya Budi. Juga ia menceritakan tentang 10 orang pelik sandi pimpinan Witarto yang ia perkirakan tewas semua dalam usaha mereka membantu Nur Seta dan Puspadewi menyelamatkan Joko Pekik Satya Budi. Ki Patih Narotama prihatin sekali mendengar ini dan dia pun mengambil kebijaksanaan untuk menjamin kesejahteraan keluarga 10 orang itu secukupnya, sesuai dengan para prajurit telik sandi yang telah mengorbankan nyawa demi menolong Joko Pekik. Pada siang harinya, muncul Nur Seta. Ki Patih Narotama mengucapkan terima kasih kepada Nur Seta dan Puspadewi, kemudian dia mengerahkan pasukan dan mulai menyerbu ke daerah Parang Siluman. Nur Seta dan Puspadewi tentu saja menjadi pembantu-pembantu utamanya. Seperti dalam penyerbuan kepada tiga kerajaan lain, sekali inipun Ki Patih Narotama melarang keras pasukannya untuk melakukan kekejaman terhadap rakyat daerah Parang Siluman. Mereka yang tidak melakukan perlawanan, tidak boleh diganggu. Bahkan musuh yang telah menyerah tidak boleh dibunuh, melainkan menjadi tawanan. Segala bentuk penyelewengan seperti penyiksaan, perampokan, perkosaan dan sebagainya dilarang keras dan pelanggarnya akan menerima hukuman berat. Sikap pasukan Kauripan ini tentu saja mendapat sambutan baik rakyat daerah Parang Siluman yang mereka lewati. Melihat pasukan Kauripan sama sekali tidak melakukan kekejaman kepada mereka seperti yang semula mereka takuti, membuat mereka lega dan bahkan mereka menyambut masuknya pasukan itu dengan senyum ramah. Sikap pasukan Kauripan itu sungguh berbeda seperti bumi dengan langit dibandingkan sikap para prajurit Parang Siluman kalau sedang melewati pedusunan. Mereka itu suka mempergunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kerajaannya sendiri. Merampas harta, mengganggu wanita, bukan hal aneh dilakukan para prajurit Parang Siluman karena rakyat Parang Siluman pada umumnya mendukung pasukan Kauripan karena sikap baik mereka, maka pasukan besar pimpinan Kipatih Narotama itu tanpa banyak hambatan dan kesulitan dapat maju terus sampai mereka berada di depan pintu gerbang kota Raja Parang Siluman. Para pimpinan Parang Siluman kini sudah tidak memiliki pegangan untuk mempengaruhi Kipatih Narotama. Tentu saja mereka tidak mau menyerah dan mereka pun bertekad untuk melakukan perlawanan mati-matian terhadap musuh bebu yutan yang mereka benci itu. Seperti kebiasaan yang lajim dilakukan dalam perang, sebelum perang campuh antara dua pasukan dimulai, terlebih dulu para Senopati, Panglima, kedua belah pihak bertanding mengadu kesaktian. Ratu Durga malah sendiri, wanita berusia 42 tahun yang masih cantik seperti seorang gadis berusia 20 tahun, dengan segala kebesaran dan kemewahan pakaiannya, maju ke Medan Laga. Dari pihak Kauripan segera maju Puspa Dewi untuk menandinginya. Puspa Dewi kini tidak lagi menyamar sebagai pria, melainkan merupakan seorang gadis yang selain tampak cantik manis, juga tampak gagah perkasa dalam pakaian keprajuritan yang ringkas, bajunya berlengan pendek di atas siku sehingga tampak lengannya yang berkulit putih halus, juga celanannya sampai kelutut sehingga betis putih mulus memadi bunting itu tampak indah menarik. Begitu Puspa Dewi maju menghadapinya, tanpa banyak cakap lagi Ratu Durga malah sudah menerjang amat cepatnya, menggunakan sebatang keris kecil panjang berbentuk ular. Puspa Dewi menangkis dengan patrem cundrik arum pemberian Seng Prabu Rulangga. Keringgak bunga api berpijar biru ketika dua batang senjata itu bertemu dan keduanya menarik senjata masing-masing. Setelah melihat kerisnya tidak rusak, Ratu Durga malah menyerang lagi dengan dahisat. Puspa Dewi mengelak dan balas menyerang sehingga kedua orang wanita itu sudah saling serang dengan sengitnya. Terkadang keris mereka saling bertemu sehingga terdengar bunyi berkenkeringan di susul meletiknya bunga api. Melihat adiknya sudah maju bertanding, Kinagaku malah juga melompat maju memegang sebatang pedang. Melihat ini, atas persetujuan Kipatih Narotama, Nur Seta lalu maju menghadapi laki-laki berusia 50 tahun lebih yang berwajah tampan gagah dengan kumis melintang seperti raden gatut kaca itu. Melihat Nur Seta maju menghadapinya, Kinagaku malah marah sekali. Dia membenci pemuda ini karena Nur Seta ini yang membuat siasat parang siluman gagal total dengan terlepasnya Joko Pekik Satyabudi. Keparat, memampus kau bentaknya dan pedangnya menyambar-nyambar dasyat. Namun dengan cekatan namun tenang sekali Nur Seta mengelak lalu membalas dengan tamparan tangannya yang juga dapat dielakkan lawan. Mereka lalu bertanding, saling serang dengan seru. Kinilas Mini dan Mandari maju bersama dan Kipatih Narotama lalu maju menghadapi mereka. Huh, Narotama, Andika curang, mencuri Joko Pekik dari tangan kami. Mandari mencela dengan suara mengandung kemarahan dan kebencian. Dengan tenang tanpa emosi Narotama menjawab. Mandari, puter aku berada di tangan kalian karena kalian curi. Kalau sekarang aku mencurinya kembali, hal itu sudah sepantasnya. Narotama, tegakah engkau melukai dan membunuh tubuhku ini yang dulu sering kau belai dengan penuh kasih sayang. Las Mini bertanya dengan suaranya yang merdu merayu, senyum dan kerlingnya yang dulu pernah membuat Kipatih Narotama seolah-olah mabok kepayang. Las Mini, kalau engkau terluka atau tewas, hal itu hanya terjadi sebagai akibat dari ulahmu sendiri. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain karena semua sebab berada dalam dirimu sendiri. Baru saja Kipatih Narotama berhenti bicara, dua orang wanita cantik itu sudah menyerangnya dengan dasyat. Las Mini menyerang dengan cambuknya yang ampuh. Cambuk Sar Pokenoko adalah sebatang cambuk yang ampuh bukan main karena selain kuat sekali, cambuk itu pun sudah disi dengan kekuatan sihir dan juga telah direnam racun yang mematikan. Ada pun mandari menggunakan kerisnya untuk menyerang. Walaupun keris itu hanya merupakan senjata yang kecil dan pendek, namun yang berada di tangan mandari juga bukan keris biasa, melainkan sebuah benda pusaka ampuh yang telah disi ilmu hitam dan direnam racun. Sekali saja tergores keris itu sudah cukup untuk membuat nyawa lawan melayang. Kipatih Narotama tentu saja mengenal ketangguhan bekas selirnya dan juga mandari. Dia tidak memandang rendah walaupun tentu saja tingkat kepandainya jauh lebih tinggi. Juga, bagaimanapun dia tidak tega untuk melukai atau membunuh Lasmini. Kecantikan dan kepribadian bekas selirnya yang menarik itu masih saja memiliki daya pesona yang kuat kepada kejantanannya. Juga dia ingat bahwa mandari dulu pernah menjadi selir tercinta Seng Prabu Erlangga, maka dia pun merasa segan untuk melukai atau membunuhnya. Karena itu, dia menghadapi serangan mereka dengan tenaga lunak. Dia mengelak dan terkadang menangkis senjata mereka dengan tiupan hawa pukulan kedua tangannya. Biarpun tangannya tidak sampai menyentuh kedua senjata itu, akan tetapi angin pukulannya saja cukup membuat senjata-senjata itu terpental. Lasmini dan Mandari juga memaklumi akan kesaktian patih itu. Mereka berdua maklum bahwa bagaimanapun mereka berusaha dan mengeluarkan semua aji kesaktian mereka. Mengerahkan seluruh tenaga, tetap saja mereka tidak akan mampu mengalahkan kipatih narutama. Mereka merasa serba salah. Tidak melawan salah karena sebagai putri-putri istana, tentu saja mereka berdua harus mempertahankan kerajaan ibu mereka. Melawan pun salah karena sudah pasti mereka tidak akan menang. Di samping itu, mereka memang benci sekali kepada Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narutama. Hal inilah yang membuat dua orang putri cantik jelita itu menjadi nekat dan mereka menyerang Kipatih Narutama secara mati-matian. Sementara itu, Kinagaku malah makin terdesak oleh Nur Setta. Dia sudah mengeluarkan semua ilmu yang dikuasai, mengerahkan seluruh tenaganya, namun semua serangannya dapat dipatahkan Nur Setta. Bahkan ketika Kinagaku malah mengeluarkan semua ilmu sihirnya, tidak ada satupun yang mampu mempengaruhi pemuda itu. Tiba-tiba, saking penasaran dan marahnya, Kinagaku malah mengeluarkan Aji Pamungkasnya, ilmu terakhir menentukan. Dia berkemak kemik, menggigit lidah sendiri sehingga berdarah dan dia menyemburkan darah itu ke arah Nur Setta. Itulah Aji Wisalu Dira, darah yang mengandung hawa beracun, ilmu yang didasari sihir dan juga tenaga sakti. Darah yang disemburkan itu berubah menjadi sinar merah. Nur Setta terkejut juga karena ada hawa yang dasyat menyambar. Mendahului sinar merah itu dan tercium bau yang amis sekali. Dia pun mengerahkan tenaga saktinya dan mendorongkan kedua tangannya ke arah sinar merah yang meluncur ke arah dadanya itu. Wu-u-u-u titik beres sinar itu membalik dan tubuh Kinagaku malah terjengkang dan dia tewas seketika karena tenaga dasyat yang menyerang ke arah Nur Setta tadi membalik dan menghantam dirinya sendiri. Melihat betapa kakaknya roboh oleh Nur Setta, Ratu Durga malah terkejut dan marah sekali. Dengan seluruh tenaga dan kesaktiannya, ia lalu menyerang Puspadewi. Kerisnya menyambar-nyambar bagaikan cakar maut. Puspadewi menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak, namun Ratu Durga malah yang sudah hamat bernaps untuk membunuh lawan ini terus mendesaknya. Karena desakan itu berbahaya, Puspadewi mengesampingkan keraguannya untuk melakukan serangan balasan yang dasyat. Ketika ia melihat ada lowongan, begitu keris lawan menusuk ke arah ulu hatinya, Puspadewi menangkis dengan pengerahan tenaga dari samping. Seng Cundrik Arum berkelebat menjadi sinar putih, menangkis keris Ratu Durga malah. Terangguk tangkisan itu demikian kuatnya sehingga tubuh Ratu Durga malah terdorong miring. Sebelum ia dapat menegakkan kembali tubuhnya, tangan kiri Puspadewi menyambar dengan dasyatnya. Tamparan tangan kiri itu tampaknya perlahan saja, namun, mengandung hawa sakti yang kuat. Plak sisi kanan kepala Ratu Durga malah terkena tamparan tangan kiri Puspadewi. Ratu Parang Siluman itu mengeluh, tubuhnya terkulai dan ia roboh tak bergerak lagi. Kepalanya sama sekali tidak terluka, namun tamparan yang mengandung tenaga dalam amat kuatnya itu telah mengguncang dan merusak isi kepala sehingga Ratu Durga malah tewas seketika. Lasmini dan Mandari terkejut dan air matuh bercucuran di atas pipi mereka ketika mereka melihat betapa ibu mereka, Ratu Durga malah, dan paman mereka, Kinagaku malah telah tewas. Mereka lalu menyerang Kipatih Narotama seperti gila, mengamuk dan membabi buta, tar-tar air cambuk Sarpo Kenoko di tangan Lasmini menyambar ke arah kepala Kipatih Narotama dan Mandari juga menusukan kerisnya ke dada Seng Patih. Tiak! Tuk ujung cambuk dapat ditangkap Kipatih Narotama dan keris di tangan Mandari mengenai dadanya, namun keris itu seolah menusuk baja sehingga terpental. Kalian pergilah Kipatih Narotama menggunakan kedua telapak tangannya mendorong ke arah dua orang wanita itu. Dorongan ini mendatangkan angin yang kuat sekali seperti badai mengamuk dan dua orang wanita cantik itu terdorong jauh ke belakang dan roboh bergulingan. Akan tetapi mereka tidak terluka karena memang Kipatih Narotama tidak tega untuk melukai mereka, apalagi membunuh. Lasmini melompat ke dekat jenazah ibunya dan mengangkat jenazah itu ke dalam pondongannya. Mandari yang sayang kepada paman atau juga gurunya itu pun memondong jenazah Kinagakumala, kemudian keduanya melarikan diri sambil memondong jenazah ibu dan paman mereka itu. Kipatih Narotama memberi isyarat dan para perwira memimpin pasukan mereka untuk menyerbu. Sambil bersorak-sorai pasukan Kauripan menyerbu, disambut pasukan Parang Siluman sehingga terjadilah perang campuh yang hebat di depan pintu gerbang kota Raja Parang Siluman. Akan tetapi melihat para pimpinannya sudah kalah, bahkan Seng Ratu telah tewas, demikian pula Kinagakumala yang mereka andalkan, juga kedua orang putri telah melarikan diri, maka para perajurit Parang Siluman melawan dengan semangat menurun. Hai ini ditambah lagi dengan jumlah mereka yang hanya setengahnya dari jumlah pasukan Kauripan, maka perang campuh itu pun tidak berlangsung terlalu lama. Sebagian mundur ke dalam kota Raja dan sebagian lagi sudah roboh atau melarikan diri. Pasukan Kauripan terus maju mendesak dan menjebol pintu gerbang dan pertempuran di dalam kota Raja hanya berlangsung sebentar. Pasukan Parang Siluman yang sudah kocar-kacir itu, sebagian membuang senjata dan menjatuhkan diri berlutut tanda menyerah, sebagian lagi berserabutan melarikan diri keluar kota Raja. Kerajaan Parang Siluman ditalukan. Seperti yang terjadi pada tiga kerajaan lain yang sudah lebih dulu ditaklukan, Narotama melarang pembunuhan terhadap mereka yang menyerah. Keluarga istana tidak diganggu dan untuk. Sementara Kipatih Narotama mengangkat para perwira pembantunya untuk mengurus roda pemerintahan di Parang Siluman. Seperti juga Kadipaten Wangker, Hurawuri, dan Siluman Laut Kidul, kini Parang Siluman menjadi wilayah Kauripan. Kipatih Narotama, Nur Seta, Puspa Dewi, membawa pasukan kembali ke Kauripan dengan gembira karena tugas menalukan para Kadipaten yang selalu memusuhi dan merongrong Kauripan telah selesai dengan baik dan pasukan pulang membawa kemenangan. Terutama sekali Kipatih Narotama bergembira karena putranya, Joko Pekik Satyabudi, telah pulang ke pangkuan ibunya dengan selamat. Nur Seta pulang ke gedung mendiang Senopati Sindukerta, kakeknya. Dia disambut oleh ayah ibunya dan neneknya. Kedukan karena gugurnya Senopati Sindukerta dalam perang terobati dengan berita kemenangan pasukan Kauripan. Keluarga ini lalu mengadakan pesta keluarga untuk menyambut dan merayakan kemenangan itu. Demikian pula Puspa Dewi disambut tayah ibunya dan neneknya. Keluarganya memang masih merasakan kesedihan karena gugurnya Tumenggung Jaya Tanu dalam perang dan hilangnya Nikan Harmi. Akan tetapi Puspa Dewi menghibur nenek, ayah dan ibunya dengan mengatakan bahwa kakeknya Tewas dengan terhormat sebagai seorang pahlawan pembela negara, sedangkan adiknya, Nikan Harmi, dibawa oleh nenek Sakti Mandraguna NLNL Bumi Garbo dan menjadi muridnya. Pada hari itu juga, Nur Seta dan Puspa Dewi dipanggil Seng Prabu Erlangga. Mereka berdua saling bertemu di istana, sama-sama menghadap Seng Prabu Erlangga yang wajahnya tampak cerah gembira sekali mendengar akan kemenangan yang dicapai pasukannya. Kipatih Narotama berada pula di situ dan dia telah melaporkan semua hasil yang dicapai pasukannya dengan jelas, juga tidak lupa melaporkan jasa-jasa para pembantunya, termasuk jasa besar Nur Seta dan Puspa Dewi. Setelah memuji kedua orang muda itu, Seng Prabu Erlangga yang mengetahui bahwa sejak dahulu dua orang muda ini tidak ingin terikat dengan pangkat, memberi hadiah berupa rumah gedung seisinya. Nur Seta dan Nipuspa Dewi, biarpun Andika berdua tidak ingin menjadi pamong raja dan ingin menjadi kaula biasa, namun kami masih mengharapkan bantuan Andika berdua, dua orang muda itu menyembah, mengaturkan terima kasih atas hadiah-hadiah yang diberikan oleh Seng Prabu Erlangga, lalu Nur Seta menjawab. Hamba siap melaksanakan perintah paduka, Gusti. Hamba juga siap membantu, Gusti, kata Puspa Dewi, bagus, kami senang sekali mendengar kesanggupan Andika berdua. Kami hanya ingin agar kalian berdua membantu ditemukannya kembali Pusaka Kera, Ponseng Cupu Manikmaya yang hilang dicuri orang. Tadinya kami mengira bahwa yang mencuri tentu orang-orang dari empat kadipatan yang memberontak, akan tetapi setelah mereka ditalukan dan dicari, juga diselidiki, Pusaka itu tidak ada pada mereka. Kami minta agar Andika berdua suka membantu kakang Patih Narotama untuk menemukan kembali Pusaka itu, Sendika, Gusti, kata Nur Seta. Hamba siap. Gusti, kata Puspa Dewi. Setelah tiba di rumah neneknya, Ki Darmaguna dan Endang Saltel berkata kepada Nur Seta yang duduk di depan mereka, dihadiri pula oleh Nyi Sindukerta. Nur Seta, kami bertiga, nenekmu, ibumu, dan aku sendiri tadi sudah mengadakan perundingan dengan keluarga Adimas Senopati Yudha Jaya, istrinya, dan Nyaitu Menggung Jaya Tanu. Kami membicarakan tentang perjodohanmu dengan Puspa Dewi dan mereka menyatakan persetujuan mereka. Oleh karena itu, Nur Seta, kami berniat untuk mengajukan pinangan secara resmi. Engkau tentu setuju, bukan? Kan Jeng Rama, Kan Jeng Ibu, dan Kan Jeng Eyang Puteri. Seperti dulu pernah saya jawab, saya serahkan saja urusan perjodohan kepada Paduka Bertiga. Akan tetapi saya mohon agar pinangan itu jangan diajukan sekarang. Hendaknya Paduka Bertiga mengetahui bahwa pada saat ini saya dan juga Puspa Dewi masih mengemban tugas penting menaati perintah Gusti Sinuhun, yaitu mencari dan menemukan kembali Seng Cupu Manikmaya yang hilang. Yang dicuri orang tugas ini penting sekali karena pusaka itu merupakan pusaka keramat sebagai satu di antara Wahyu Kraton, maka tugas membela negara ini harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Tiga orang tua itu mengangguk-angguk dan tidak dapat membantah. Mereka menyetujui permintaan Nur Seta untuk menunda pinangan sampai dapat ditemukannya kembali pusaka Cupu Manikmaya. Di rumahnya itu menggung Jaya Tanu terdapat adegan yang mirip dengan adegan di rumah keluarganya Isenopati Sindukerta. Puspa Dewi juga dihadapi neneknya, ayah dan ibunya yang menyatakan hal yang sama, yaitu tentang disetujuinya oleh para orang tua perjodohan antara Puspa Dewi dengan Nur Seta. Maafkan, Kanjeng Rama, bukan saya menolak. Nur Seta adalah seorang satria yang gagah perkasa dan baik budi, dan tentang perjodohan, saya serahkan kepada paduka bertiga. Akan tetapi, saya ingin melaksanakan tugas-tugas penting saya lebih dulu. Pertama, menaati perintah Gusti Sinun untuk menemukan kembali pusaka Cupu Manikmaya yang hilang dicuri orang. Dan kedua, saya harus lebih dulu bertemu dengan diajeng Nikan Harmi. Walaupun saya sudah mendengar bahwa ia ikut mini Bumi Garbo dan menjadi muridnya, namun hati saya belum puas kalau belum dapat bertemu sendiri dengannya. Maka, saya mohon agar hal itu ditunda dulu dan beri saya kesempatan untuk menjajagi apakah hati saya setuju menerima dia sebagai suami saya, tiga orang tua itu pun tidak dapat membantah dan mereka tahu bahwa Puspa Dewi masih sangsi apakah antara ia dan Nur setak ada perasaan saling mencinta. Sehabis gelap terbitlah terang. Setelah perang usai muncullah tenteram dan damai. Rakyat seluruhnya, termasuk rakyat yang tadinya menjadi Kawulawengker, Siluman Laut Kidul, Wurawuri, dan Parang Siluman, kini hidup tenteram damai dan sejahtera. Semua ini berkat kebijaksanaan para penguasa, yaitu Seng Prabu Erlangga, Kipatih Narotama dan menurun sampai ke Pamong yang paling rendah pangkatnya. Kebijaksanaan Seng Prabu Erlangga yang dibantu oleh para Pamong Praja yang dengan sendirinya mencontoh junjungan atau atasan mereka itu. Bagaikan batang pohon yang subur dan sehat sehingga semua cabang ranting daun kembang dan buahnya juga sehat dan subur. Rakyat seluruh lapisan, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, dapat merasakan keadilan dan kemakmuran hidup mereka. Tenteram, damai dan sejahtera. Para penguasa sadar bahwa kekuasaan mereka itu mereka dapat dari rakyat. Rakyat yang memberi kuasa kepada mereka karena tanpa adanya rakyat, tidak akan ada mereka. Kekuasaan mereka itu bukan untuk sewenang-wenang mengandalkan kekuasaan, melainkan untuk membimbing rakyat melaksanakan segala macam pembangunan demi kesejahteraan. Para penguasa bukan sekedar memperhamba rakyat dan ingin dilayani, melainkan juga melayani rakyat jelata. Bukan mabok kekuasaan dan menumpuk harta berenang dalam kemewahan dan kesenangan duniawi, melainkan menunjukkan semua perjuangan demi mengangkat kehidupan rakyat yang miskin dan papa menjadi sejahtera, murah sandang pangan papan. Kalau para penguasa tidak berlumba menumpuk harta dengan keruk yang curang dan korup, kalau para penguasa tidak sewenang-wenang mengandalkan kekuasaan mencari benar dan menang, kalau para penguasa benar-benar mencintai dan mementingkan perbaikan nasib rakyat, kalau para penguasa merupakan manusia-manusia yang taat berbakti kepada Seng Hyang. Widiwasa, Tuhan yang maha kuasa sehingga semua tindakan yang mereka ambil tidak menyimpang dari kebenaran, kalau semua penguasa menyadari betul bahwa mereka merupakan alat-alat yang maha adil untuk melaksanakan tugas memayu hayuning buana, maka dengan sendirinya, seperti cabang ranting daun bunga, dan buah batang pohon yang sehat menjadi sehat pula, rakyat jelata pasti akan tunduk, taat, setia dan mencinta para pemimpinnya yang memegang kendali pemerintahan. Pemerintah Kerajaan Kahuripan di bawah pimpinan Seng Prabu Erlangga menjadi contoh pemerintahan yang baik. Seng Prabu Erlangga bijaksana, baik Budi, tidak mementingkan diri atau keluarga sendiri, tidak korup, atau singkatnya bertangan bersih. Maka, dengan sendirinya Kipatih Narotama juga tidak berani mengotori tangannya karena tentu akan ditegur dan dihukum oleh rajanya. Demikian pula kalau tangan Kipatih Narotama bersih, bawahannya, para senopati juga tidak berani mengotorkan tangan melakukan korupsi dan sebagainya karena pasti akan ditegur dan ditekan oleh atasan mereka, yaitu Kipatih Narotama. Demikian seterusnya, para senopati yang bertangan bersih akan membuat bawahannya juga tidak berani mengotori tangan. Kalau ini terus berlanjut sampai pada pamong peraja yang paling rendah kedudukannya, maka pemerintahan itu menjadi bersih, dipegang orang-orang yang bertangan bersih. Para penguasa yang bertangan bersih, didukung oleh rakyat yang taat dan mencinta pemerintahan yang sungguh-sungguh memperhatikan nasib mereka, sudah pasti akan membuat negara menjadi maju dan apa yang disebut sebagai negara rakyat yang subur makmur, adil sejahtera itu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Pemerintah yang bersih bijaksana pasti mendatangkan wibawah yang ditaati seluruh rakyat. Pemerintah yang adil bijaksana pasti ditakuti para manusia yang sesat. Pemerintah yang adil bijaksana pasti didukung oleh para pemuka agama, para cendekiawan yang jujur bijaksana. Seluruh rakyat, pria wanita, tua muda, pintar bodoh, kaya miskin, tak terkecuali, menghendaki kehidupan yang tenteram, aman, tak kekurangan sandang pangan papan, penuh damai dan kasih sayang antara sesama. Tata tenteram kertara harja. Kisah ini diakhiri sampai di sini dengan harapan pengarang semoga ada manfaatnya bagi para pembaca. Sampai jumpa di lain cerita. Lereng Lawu, Akhir Peberuari. TAMAT Lereng Lawu, Akhir Peberuari. selamat menikmati